PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK optimistis kinerja perusahaan terus membaik hingga akhir tahun 2023. Terlebih pada kuartal ketiga 2023, perseroan mencatat laba bersih mencapai 1,09 triliun rupiah. Menjelang akhir tahun 2023, performa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim semakin solid. Hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian kinerja Bank Jatim pada triwulan 3 yang terus menunjukkan angka positif. Kementerian perbankan dengan kode saham BJTM ini mencatatkan kinerja positif pada kuartal 3 tahun 2023 dengan membukukan laba bersih mencapai 1,09 triliun rupiah yang didorong dengan pertumbuhan kredit mencapai 12 persen. Direktur utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan kinerja usaha akan terus membaik hingga akhir tahun 2023 meski dibayangi tingginya suku bunga. Untuk itu pihaknya melakukan langkah strategis untuk mendorong kinerja usaha diantaranya dengan mengembangkan bisnis di luar captive market, salah satunya dengan melakukan penyaluran kredit produktif khususnya mendukung usaha UMKM. Pada akhir tahun kita akan terus berkomitmen untuk bisa memenuhi UMKM kami dan sisa waktu 3 bulan ini harus kami di all out, mendorong semua di tengah situasi sekarang suku bunga yang terus tinggi. Kami harus melakukan, menurut setelah kembali posisinya dari struktur funding kami, kemudian bagaimana kami menekan cost of funds-nya, menyingkatkan kasarnya, demikian juga untuk outstanding pendapatannya, kami juga harus menyingkatkan volume-nya pada level rate yang bisa diterima oleh market. Di Jawa Timur itu sektor ekonomi yang tumbuh itu industri olahal, perdagangan besar, kecil, dan kecilan, kemudian sektor pertanian pada umumnya dan konstruksi. Dan ada 9 juta lebih potensi UMKM di Jawa Timur. Alhamdulillah posisi 3 bulan hingga kemarin, kami untuk segmen sektor produktif yaitu mikro, retail, menengah ini sudah tumbuh di atas rata-rata industri. Sampai dengan bulan ke-9 di tahun 2023, melalui beberapa implementasi atas strategi yang dicanangkan perseroan secara keseluruhan relatif memenuhi target atau sebesar 107 triliun rupiah dengan kontribusi dari peningkatan aset produktif. Dalam pengembangan bisnis, Busrul juga menambahkan pihaknya tak luput dalam pengembangan digitalisasi, salah satunya dengan pembukaan rekening online menggunakan J-Connect Pro yang memungkinkan calon nasabah tak perlu datang ke kantor. Langkah ini dipandang mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan usaha perusahaan.